Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nor Atia dalam CNN News Today. Asupan gizi seimbang saat balita memang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya stunting. Atau gangguan pertumbuhan fisik dan pola pikir. Selain itu, pemahaman tentang gizi dan pola asuh yang baik sangatlah penting untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Muhammad Abdul Latif berusia 4 tahun. Bocah yang tinggal di kota Bogor, Jawa Barat ini lahir dengan kondisi normal. Namun, ketika usianya 7 bulan, ia pernah jatuh sakit hingga badannya menjadi sangat kurus. Umur 7 bulan ya, dia itu ada pilak, batuk, gitu ya. Ke itu aja, ke spesialis anak. Ke spesialis anak tuh katanya ini nih, pilak katanya. Udah pilak gitu, kesini-kesininya. Gak ada perkembangan ya, dari badan. Gak ada. Udah gitu, ke pihak masak ke pagi. Ke spesialis anak katanya sih harus di ronsen gitu ya. Udah ronsen satu kali. Ronsen apa yang ada? Badannya, bagian badan. Katanya ada gejala plek katanya. Oh, itu karu-karu? Iya, dari umur 7 bulan tuh ya. Hasil pemeriksaan menyatakan Latif menderita TBC karena kekebalan tubuhnya rendah akibat stunting. Walau sudah menjalani pengobatan, Latif hanya mengkonsumsi asi eksklusif tanpa makanan pendamping asi hingga usianya 18 bulan. Waktu dikasih susu sama makanan tuh waktu umur setahun setengah ya. Pokoknya waktu mulai ini aja pengobatan dari dusendang, dikasih susu sama makanan itu tambahan ya. Orang tua Latif segera mengganti pola makannya dengan makanan bergizi seimbang dan memeriksakan Latif ke puskesma secara teratur. Lambat laun, bobot dan tinggi badan Latif naik. Latif bahkan memenangkan perlombaan, kategori perkembangan, dari bayi dengan gizi buruk menjadi bayi sehat. Pemahaman tentang gizi dan pola asuh yang baik sangat penting untuk mencegah stunting pada anak. Guidance-nya ya itu, makanannya harus benar-benar strik. Artinya jangan sampai kekurangan lagi. Dan dulu kan kita dengar 4 sehat 5 sempurna. Ya, kalau sekarang gizi seimbang. Tapi buat anak, jangan dilupakan susu. Karena di susu itu sadisinya lengkap. Proteinnya ada, lemahnya ada, kagot hidratnya ada. Bagus itu buat pertumbuhan. Stunting dapat dicegah dengan berbagai upaya. Hal ini harus dimulai dari pemenuhan gizi ibu hamil, misalnya dengan pemberian tablet tambah darah, sebanyak 90 tablet selama masa kehamilan, pemberian asi eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, yang diikuti dengan pemberian makanan pendamping asi mulai umur 6 bulan. Kebersihan lingkungan dan air bersih juga penting dalam mencegah stunting. Upaya menekan tingginya angka stunting di Indonesia menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah. Yang jelas, lokasinya fokus, kemudian yang akan diberikan nanti akan kerjasama dengan PKK, posyandu untuk pemberian makanan tambahan. Karena stunting bukan hanya masalah makanan, tetapi juga yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, baik sanitasi, baik yang berupa infrastruktur air bersih, semuanya ini sebuah kerja yang harusnya sangat terintegrasi. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K menargetkan penurunan jumlah kasus stunting di 160 kabupaten atau kota dengan kasus terbanyak. Dalam kurun waktu 3 tahun, dari 514 kabupaten kota, baru 5 kabupaten kota yang mengalami perubahan status gizi menjadi baik. Pada tahun 2016, Indonesia berada di peringkat kelima negara dengan jumlah kasus stunting terbanyak di Asia Tenggara, dengan jumlah kasus 5,5 sampai 6 juta. Banyaknya kasus stunting bisa berpengaruh terhadap kualitas angkatan kerja di masa mendatang. 43 persen penduduk asen yang produktif ada di Indonesia. Nah, ketika kualitas usia penduduk tidak dibekali dengan intelijen kemampuan otak yang baik, maka dia tidak akan bisa berdaya saing. Puskesmas menjadi ujung tombak perang melawan stunting. Puskesmas Cilincing, Jakarta Utara misalnya, secara rutin menggelar literasi tentang gizi. Kunjungan pemeriksaan anak juga kerap dilakukan untuk para ibu yang baru melahirkan. Selain itu, Puskesmas mengembangkan aplikasi untuk membantu para bidan melaporkan gizi anak sehingga memudahkan pendataan anak yang mengalami stunting. Mungkinnya aplikasi yang mempermudah mereka mengetahui bahwa ini status gizi seperti ini anak ini pendek atau normal gitu. Baru setelah mereka masukkan data-data, baru ketahuan di kami bahwa ternyata banyak juga. Stunting bukan cuma masalah kesehatan dan angka-angka di atas kertas, melainkan soal pemenuhan hak asasi manusia yang paling dasar, yaitu hak hidup sehat. Marcia Nastasia, Jakarta Demikianlah CNN News Today hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.